Ini 5 bocoran Toyota Fortuner 2.8 2022 yang siap meluncur sebentar lagi. Terima kasih telah menonton! Sudah diproduksi di Indonesia, Toyota Fortuner 2.8 2022 dalam waktu dekat akan meluncur di Indonesia. Semula model ini telah terlebih dulu hadir di Thailand, Vietnam, Malaysia, maupun Filipina sebagai opsi tambahan selain mesin diesel 2.400 cm3, maupun bensin 2.700 cm3. Terima kasih telah menonton! Sejumlah bocoran terkait mobil baru ini telah terungkap. Beberapa tenaga penjual Toyota mengungkapkan, varian baru dari SUV ladder frame andalan Toyota ini akan dihadirkan sebentar lagi, sebagai amunisi menyambut tahun baru 2022. Berikut ini kisih-kisihnya sebelum meluncur. 1. Meluncur Januari 2022 Salah satu tenaga penjual Toyota di Jakarta Barat menjelaskan, Toyota Fortuner 2.8 2022 disiapkan akan meluncur pada bulan depan. Namun perihal waktu detailnya belum dapat dipastikan. Dari pusat sekitar Januari 2022 meluncurnya. Nantinya jadi varian baru mesin diesel, ungkapnya kepada Autofun Indonesia akhir pekan lalu. Di Indonesia, maka tak ada lawan sepadan untuk spesies yang satu ini. Sebab kebanyakan kompetitornya bermain di mesin 2.200 hingga 2.500 cm3. Terbaru ada isu ZUMU X 2022 yang justru pakai kubikasi mesin lebih kecil, yakni 1.900 cm3. Apabila meluncurnya 2012 lalu, maka ada lawan sekelasnya yakni Chevrolet Trailblazer 2.8 LTZ. Kehadiran model ini sejatinya telah terungkap melalui Lampiran Peraturan Kemendagri No. 40 Tahun 2021. Di sana terungkap Toyota Fortuner 2.8 VRZ bertransmisi otomatis hadir dalam tipe penggerak 4x2 atau 4x4. 2. Distribusi Februari-Maret tahun 2022. Tak berhenti di situ, sumber juga mengungkapkan perihal jadwal distribusi unitnya. Dari dokumen, distribusi unit bait pertamanya dilakukan Februari sampai Maret tahun 2022. Jadi kemungkinan meluncurnya bukan di awal-awal Januari tahun 2022, katanya. 3. Tanda jadi 10 juta rupiah. Sembari menunggu waktu peluncurannya tiba, bagi calon konsumen yang sudah kesengsem Toyota Fortuner 2.8 2022 bisa langsung memesannya dengan tanda jadi 10 juta rupiah. Hal ini dilakukan untuk mengamankan antrean suple unit dan dijamin mendapat kendaraannya lebih cepat, karena diprioritaskan sudah memesan sejak lama. 4. Hadir dalam tipe Legendar Perihal ini belum dapat dipastikan kebenarannya, karena sampai sekarang dirinya menyebut belum mendapat pelatihan dan informasi produk. Sehingga peluangnya hadir dalam bentuk varian Legendar masih belum bisa diafirmasi. Hanya saja bila melihatnya di beberapa negara Asia Tenggara lain, Toyota Fortuner 2.8 2022 hadir dalam balutan tipe Legendar. Varian yang satu ini memiliki berbagai perbedaan dari sisi penampilan maupun fitur yang disematkan oleh pabrikan, termasuk Toyota Safety Sense. Cuma Indonesia yang belum menjualnya. Fascianya memiliki bentuk huruf X dari kombinasi desain lampu yang menyipit, Kemudian bumper yang memiliki air dam trapezium yang lebih besar seperti Toyota Rice maupun Toyota Avanza 2022. Toyota Fortuner Legendar juga memiliki warna dual tone, atapnya dilabur kelir hitam. Singkatnya varian yang satu ini cocok untuk pecinta SUV berperawakan jangkung yang lebih buas tenaganya, serta ditunjang penampilan yang lebih elit. Varian ini serupa Toyota Kijang Innova dengan tipe Venturer yang memiliki berbagai karakteristik dan diferensiasi. Kemudian Toyota Avanza dengan Veloz yang menyasar segmentasi berbeda. 5. Toyota Fortuner Legendar diproduksi di Indonesia Walaupun belum ada kejelasan mengenai poin sebelumnya, faktanya Toyota Fortuner Legendar merupakan produk buatan Indonesia. Dalam siaran Handover Ceremony Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban, tampak model Toyota Fortuner berwajah Legendar merupakan produk buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia TMMIN, yang akan diekspor. Mengenai spesifikasinya menggunakan mesin diesel 1 GDF-TV, berkonfigurasi 4 silinder, 16 katup, DOHC, dengan VN Turbo Intercooler. Kapasitas mesinnya 2755 cm3, menjanjikan tenaga hingga 277 peta detik pada 3400 revolusi per menit dan torsi maksimum 500 Nm yang diraih pada putaran 1600 hingga 2800 revolusi per menit. Toyota Fortuner 2.8 2022 akan hadir dalam transisi otomatis 6 percepatan dengan sequential shift, maupun pengaturan lewat paddle shift. Suplai bahan bakarnya menggunakan teknologi direct injection common rail. Kapasitas tangki bahan bakar Toyota Fortuner terbaru ini mencapai 80 liter. Jangan lupa subscribe YouTube car 2 channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.